Halo Flickers, selamat datang di Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan seris berjudul The Blacklist Season keempat. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti seris The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di kart pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka di Paris, disana terdapat seorang wanita dan pria yang menabrak seorang lelaki. Di dalam mobil Stone, Blacklistar nomor 34 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Tom yang sedang tertidur dihampiri oleh Kean yang mengatakan jika pesawat yang ditumpangi oleh ayahnya mengalami kecelakaan yang menyebabkan ayah Tom meninggal. Lantas Kean langsung mengutarakan rasa duka citanya atas tragedi yang menimpa ayah dari Tom dan menduga pasti Tom memiliki beberapa pertanyaan. Tetapi Tom ternyata menyangkalnya. Ia tak peduli dengan keluarga tersebut karena dirinya tak pernah mengenalinya. Ia berkata bahwa orang tuanya adalah masa lalu, sedangkan Kean dan Agnes adalah masa depan dan hanya itulah yang ia pedulikan. Sementara itu Reddington sedang berbicara dengan Stratos mengenai tiga kapal kargo yang sedang diiklankan. Lalu Reddington meminta kepada Stratos untuk melihat apakah kapal tersebut sesuai dengan yang diiklankan dan apabila sesuai maka mereka harus segera membelinya. Reddington juga telah memesankan sebuah kamar villa di pinggiran Monte Carlo. Lalu Stratos mulai pamit pada Reddington dan mengatakan jika ia akan segera melaporkan kembali setelah melihat kapalnya. Tak lama kemudian Kean mendatangi Reddington dan bertanya jika Stratos cocok di bagian mana dalam kerajaannya. Reddington menjelaskan bahwa Stratos berada di operasi pengiriman Laut Tengah dan memberitahu Kean bahwa salah satu kurirnya di Paris baru saja dibunuh oleh orang yang berada di dalam daftar hitam miliknya. Ia menjelaskan jika wanita yang akan mereka cari adalah seorang pembunuh karakter. Tujuannya adalah melenyapkan targetnya dengan cara apapun, skandal, penghinaan di depan publik, pemerasan, pencurian, bahkan pembunuhan. Dan Reddington merupakan target berikutnya. Reddington juga memberitahu bahwa ia hanya mengetahui nama aliasnya yaitu Isabella Stone. Di lokasi hitam Kean sedang menjelaskan tentang Dr. Eric Bannon, seorang ahli jantung terkenal di dunia yang didakwa dalam serangkaian pembunuhan karena interaksi resep obat mematikan yang diracik oleh Isabella Stone. Isabella telah meretas apotek rawat inap Dr. Eric dan mengubah resep obat. Kean juga menjelaskan bahwa Isabella mulai mengincar salah satu kode Reddington dan membunuh akuntannya. Menurut daftar hitam mereka yang terakhir yaitu Natalie Luka, Isabella menyewa untuk membunuh akuntan Reddington dan pencuci uangnya yaitu Zach Small. Lantas Cooper langsung menyuruh Ressler dan Samar untuk menghubungi di GSE untuk mencari tahu apakah mereka mengetahui pembunuhan kodir tersebut. Tetapi Ressler ternyata menolaknya. Ia memberitahu Cooper jika sepertinya Reddington memberi mereka kasus ini untuk melindungi dirinya sendiri. Jika memang mereka harus bekerja keras untuk Reddington, lalu Samar bertanya apakah telepon yang Ressler terima baik-baik saja? Ressler menjelaskan bahwa semuanya telah baik-baik saja. Di sisi Ressler dan Samar yang sedang menanyakan kepada DSA, tak lama kemudian Ressler dan Samar tiba di kantor. Mereka langsung bertanya kepada di GSE dan mendapat penjelasan jika mereka akan mendapatkan laporan mengenai saksi mata serta kamera pengawas dalam waktu satu jam. Sementara itu Tom mulai menelpon Dembe dan mengatakan bahwa ia harus berbicara mengenai pesawat ayah Tom yang mengalami kecelakaan. Stratos yang telah tiba di Monte Carlo mulai bersiap untuk pergi berjuri di kasino. Lalu ia pergi terlebih dahulu meninggalkan istrinya yang akan menikmati mandi di bathtub kamarnya. Tak lama kemudian setelah Stratos pergi, istrinya tiba-tiba kedatangan tamu yang membawa senjata dan mulai mencekiknya hingga ia tewas. Lalu scene bergerak kepada Ressler yang sedang menelpon ibunya untuk memberitahu jika mereka telah mendapatkan jadwal operasi jantung. Dan Ara mulai memberitahukan informasi mengenai video rekaman dari salah satu bar. Ia menemukan orang berbaju hangat sedang berbicara melalui mikrofon sesaat setelah Curry Reddington pergi dari bar tersebut. Aram juga menemukan bahwa orang berbaju hangat itu bernama Chip Marpy, mantan agen dari NCIS. Yang tak mempunyai alamat tetap setelah keluar lima tahun yang lalu. Tetapi ia memiliki unit penyimpanan di Fredericksburg, Virginia. Cooper lantas memberitahu Ressler bahwa dirinya harus segera pergi ke Fredericksburg. Di satu sisi, Tom menghampiri Reddington untuk memberitahunya bahwa ayahnya baru saja meninggal. Hanya ayahnya satu-satunya orang yang mengenalnya. Reddington mengatakan bahwa Tom tak perlu menggali ulang masa lalunya karena sekarang ia telah mempunyai Keane dan juga Agnes. Ressler dan Keane yang telah sampai di Fredericksburg tak mendapatkan izin untuk memeriksa ruangan Marpy. Mereka memerlukan surat perintah untuk hal itu. Tetapi Keane bersikeras untuk menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut. Sebenarnya Ressler sempat melarangnya karena Keane baru saja mendapatkan rencananya kembali. Namun Keane memberitahunya bahwa ia ingin membantu dan menyelamatkan Reddington. Setelah Keane berhasil memasuki ruangannya, ia mendapatkan Marpy yang menyimpan foto dari kurir, akuntan dan juga seratus beserta istrinya. Ia lantas dengan segera menelpon Reddington untuk memberitahu hal itu. Reddington yang telah berhasil menerima informasi tersebut mulai menelpon Stratos untuk memberitahunya bahwa ia sedang dalam berbahaya. Namun Stratos menerima telepon tersebut setelah meminum air yang telah diracuni. Lantas Stratos mengalami kebisingan dan tak bisa mendengar apa yang Reddington katakan. Ia juga berbicara bahwa dirinya akan menelpon Reddington kembali. Kemudian dirinya dihampiri oleh istrinya dan diminta untuk segera pergi ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, ia mulai menjawab telepon dari Reddington. Tetapi ia melihat istrinya yang telah tewas. Dan tak lama kemudian, Stratos mulai terjatuh serta tak sadarkan diri. Stratos mengatakan bahwa dirinya sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya ia pergi ke Monte Carlo. Dan mulai membicarakan bahwa jika sempat, mereka akan pergi ke meja Rolade untuk bertaruh. Ia akan bertaruh pada angka merah nomor 36. Tetapi Ressler merespon hal itu dengan penolakan dan mengatakan jika saudaranya akan dioperasi. Ressler menyebut bahwa ia keberatan melakukan pekerjaan ini untuk Reddington. Di saat saudaranya sedang dioperasi. Dan kini ia berada di sini, di Monte Carlo, Monaco. Ressler juga menjelaskan bahwa saudaranya mengalami penyumbatan pada jantung dan akan dioperasi esok pagi. Mungkin saja ia memang harus melakukan pekerjaan ini karena Reddington lah yang memberikan cek kepada mereka. Dan imbalannya mereka harus bekerja padanya. Lalu Reddington menjelaskan bahwa Stratos telah dijebak. Sebab Stratos dan istrinya merupakan belahan jiwa yang tak bisa dipisahkan. Stratos yang sedang diinterogasi menjelaskan bahwa dirinya tak membunuh istrinya. Karena ia telah dibius dan saat akan memasuki kamar, dirinya mendapati bahwa istrinya telah tewas. Detektif yang menginterogasi Stratos menanyakan hal yang cukup memojokannya. Dan menyuruh Stratos untuk menjelaskan tentang Raymond Reddington. Sebenarnya Reddington tak takut jika Stratos akan memberitahukan tentangnya. Karena Stratos merupakan orang yang setia. Ia hanya takut apa yang akan detektif itu lakukan kepadanya. Reddington juga menjelaskan bahwa Isabella memancingnya dengan menjebak Stratos agar ia keluar dari sarangnya. Karena Stratos tak bisa melakukan ekstradisi untuk membawanya kembali ke Amerika Serikat atas tuduhan pembunuhan istrinya. Detektif memberitahu Ressler jika setelah ia meninjau kamera keamanan hotel dan menjelaskan. Hanya ada satu jalan masuk melalui lorong dan satu jalan masuk melalui kamar sebelah. Beat yang sedang berada dalam acara penggalan dana mendengarkan dokter Justin Sperry yang berpidato dalam acara itu dan mulai memberi aba-aba kepada anak buahnya. Lantas polisi akhirnya berhasil melapatkan orang yang mencuri mobilnya dengan kriteria yang tepat. Mereka pun mulai menahan orang yang mencuri mobil milik Reddington. Di lokasi hitam, Ara menjelaskan salah satu relawan dokter untuk Sperry Medical Foundation baru saja ditangkap di Beacukai, Nigeria. Karena menyelundupkan surat utang senilai 22 juta dolar yang dipegang salah satu perusahaan Reddington. Saat ini berita yang beredar mengatakan bahwa amal tersebut hanya tipuan untuk melewati pemeriksaan dan mengangkut penyelundupan antar perbatasan. Serta ketua yayasan itu adalah Justin Sperry sendiri. Ara menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kampanye Isabella Stone untuk melawan Reddington. Lantas Cooper menyuruh anggotanya untuk segera bergerak menuju tempat di mana amal tersebut terjadi. Reddington saat itu telah ditunjukkan terkait orang yang telah mencuri mobilnya. Setelah terverifikasi dengan informasi yang Reddington berikan, polisi itu meminta paspor Reddington agar ia mendapatkan mobilnya kembali. Tetapi tiba-tiba Reddington meninju dan mengambil pistol polisi tersebut. Ia menyuruhnya masuk ke dalam ruangan dan lalu menguncinya. Setelah itu Reddington menghampiri Stratos untuk segera menyelamatkannya. Setelah Genkin sampai di lokasi amal, ia bertanya kepada salah satu pembawa acara terkait keberadaan dari Judith Pruitt. Ia menanyakan kepada salah satu pembawa acara terkait keberadaan dari Judith Pruitt. Wanita itu menjawab bahwa dirinya merupakan orang yang baik karena di saat semua orang mengatakan hal buruk mengenai Justin, wanita itu mengikutinya pulang agar ia baik-baik saja di dalam perjalanan. Stratos yang sedang melarikan diri bersama Reddington tiba-tiba mendapat luka tembak pada punggungnya. Reddington mengatakan bahwa dirinya akan segera mengeluarkan Stratos dari sini. Tetapi Deme mengatakan bahwa dengan luka seperti itu, ia tak akan bisa pergi melanjutkan pelariannya. Stratos yang mendengar perkataan Deme meyakinkan Reddington bahwa memang dirinya sudah tak akan sanggup berjalan. Ia hanya meminta kepadanya untuk memberikan senjata dan memaksa Reddington untuk segera pergi. Reddington mengatakan jika dirinya akan merawat anak Stratos dan kehormatannya agar tetap utuh. Ia lalu memberi ciuman selama tinggal kepada Stratos dan dengan berat hati Reddington mulai melanjutkan pelariannya. Tak lama setelah Reddington berjalan, ia mendengar suara tembakan dan sangat ingin menghampirinya. Tetapi Deme menahannya. Di satu sisi, Ressler dan Samar sedang berbicara dengan Aram. Ia mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali ke lokasi hitam. Namun Aram menjelaskan bahwa dirinya telah menemukan lokasi dan sasaran Isabella Stone, pendiri dari Sperry Medical Fountain yang merupakan sasaran Isabella Scar. Saat ini mereka sedang berada menuju rumah dokter Justin di Valkridge. Reddington yang saat itu sedang berbicara dengan Cooper meminta izin kepadanya untuk berbicara dengan Isabella Stone apabila FBI berhasil menangkapnya. Tetapi Cooper ternyata tak mengizinkan hal itu. Reddington menjelaskan jika dirinya tak meminta izin untuk hal itu. Lalu Cooper menegaskan bahwa ia sangat mendukungnya. Ia menangani kasus yang semakin hari semakin personal bagi Reddington. Ia melakukan itu semua demi Reddington. Dan memberitahu Reddington bahwa dirinya melawan keberatan dari dua agen yang ia hormati. Belum selesai Cooper menjelaskan omongannya, Reddington tiba-tiba menutup teleponnya. Setelah menutup telepon, Dembe mengatakan bahwa seharusnya mereka tak kesana. Setiap tahun Reddington melibatkan dirinya dalam bahaya orang-orang tewas di sekitarnya. Reddington menjelaskan bahwa ia tak bisa menanggapi hal itu. Setelah sampai di rumahnya, Dr. Jasin diminta membuat video oleh Judith. Tetapi Dr. Jasin menolaknya karena ia tak merasa surat yang harus ia baca benar adanya. Namun Judith menjelaskan bahwa ia mempunyai data lengkap tentang transfer dana yang Reddington lakukan untuk Sperry Medical Foundation. Dr. Jasin juga menyangkal bahwa perusahaannya bekerja sebagai kurir pribadi Reddington yang mengangkat selundupan. Judith mengatakan juga jika surat utang saja tak cukup untuk memberatkan Reddington. Maka dari itu ia memaksa dan mengancam Dr. Jasin untuk membuat sebuah video klarifikasi. Belum selesai ia membuat video klarifikasi, FBI tiba-tiba mulai memasuki rumah Jasin. Dan Judith yang mengetahui hal itu mulai mendorong Jasin masuk ke dalam kolam. Melihat Jasin yang kesulitan membuat Kin langsung berenang untuk menyelamatkannya. Di satu sisi Resler dan Samar yang sedang menginterogasi Judith asal Isabella bertanya mengapa ia ingin melukai Reddington dan bertanya ia bekerja untuk siapa. Tetapi Judith mengatakan bahwa mungkin Reddington termasuk orang yang akan mereka tangkap. Resler menjelaskan jika mereka sangat ingin menangkap Reddington dan Judith ingin melukainya. Mungkin mereka menginginkan hal yang serupa dan meminta bantuannya untuk saling memberikan bantuan. Judith mengatakan mungkin ia bisa membantunya tetapi ia tak bisa melakukan hal itu. Kin yang menghampiri Reddington bertanya apakah dalam tuduhan Isabella terdapat kebenaran? Reddington menjawab bagaimana ia bisa bertemu Jasin. Lalu Reddington menanyakan bagaimana dengan interogasi Isabella. Kin menjelaskan jika interogasi itu nihil karena Isabella tak mau bekerja sama dengan mereka. Lalu tiba-tiba Reddington mengambil hadiah yang telah ia bungkus untuk Agnes. Setelah membuka kotak tersebut Kin mendapatkan bahwa hadiah yang Reddington berikan adalah sebuah jam. Ia menjelaskan filosofi mengapa dirinya memberikan jam tersebut karena Kin akan mendapat waktunya dengan Agnes yang berlalu begitu cepat. Di lokasi hitam Isabella mulai akan dipindahkan. Ressler yang saat itu sedang terdiam tiba-tiba dihampiri oleh Samar yang bertanya terkait kabar saudaranya. Ressler menjelaskan bahwa saudaranya mungkin baik-baik saja tetapi bisa saja tidak baik-baik. Samar menjelaskan terlibatnya Reddington atau tidak adalah tugas dari Ressler. Sementara itu Isabella yang sedang dipindahkan menggunakan mobil tiba-tiba mendapatkan sabotasi dari anak buah Reddington. Tom yang saat itu berada di rumahnya melihat video interogasi yang disapa oleh Kin. Yang baru saja pulang dan berkata mungkin ia memang harus melupakan masa lalunya. Lalu Kin melihat Tom yang sedang melihat berkas polisi. Ia bertanya apakah itu informasi mengenai ayahnya? Tom menjelaskan bahwa semua laporan itu merupakan laporan dirinya yang telah dinyatakan meninggal. Tom lalu mulai memutar kembali video orang yang membunuhnya. Dalam video itu orang tersebut mengatakan bahwa anak yang dirinya bunuh sepertinya mengenalnya dan memberikan perlawanan. Seperti menampar, memukulnya sehingga orang itu terpaksa membekap muluknya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang berhasil mendapatkan Isabella kembali. Dengan mengatakan bahwa mereka perlu membicarakan banyak hal. Dan episode 13 di season 4 pun berakhir disini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!